Yang kabarin ya Umi yang disini, jujur saya kaget. Apa manggilnya Abi ya? Abi wafat mungkin gimana siapa yang ngabarin? Yang kabarin ya Umi yang disini, jujur saya kaget karena masih baru bangun itu, dibangunin denger berita kayak gitu, jujur kaget sekali. Tapi mungkin ini yang terbaik kita harus terima, yang penting kita maju terus, jangan lupa doa, doa selalu untuk dia, ke beliau. Semoga diampuni kesalahan-kesalahannya, mohon maaf jika beliau ada salah fitur kata, menyampaikan tausia, tolong dimaafkan. Mesti kita doa, doa selalu untuk beliau, insya Allah. Terakhir ketemu dengan Abi, apa komunikasi? Terakhir ketemu tanggal 29 sebelum dibawa perumahan sakit. Berarti yang sebelum kena covid ya? Iya. Terakhir ke lombok? Beliau terakhir ke lombok itu dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu, itu dalam rangka apa kalau boleh tahu? Tausia. Tausia, terus nanti ke rumah gitu. Tapi sasak beliau sendiri mungkin di mata keluarga ya, di mata kamu sendiri, mungkin seperti apa sih Abi yang seperti apa gitu? Ramah, suka bercanda, dia suka bercanda, enggak ada di rumah kayak yang marah-marah atau apa, suka bercanda-bercanda tiap hari, suka bercanda sama anak-anaknya, sama saudara, semua, 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 suka bercanda. Yang penting pesan dari beliau yang terus-terus ditekankan, sholat, jaga sholat, jaga sholat, itu yang paling ditekankan. Setiap ketemu, ingat sholat, setiap ketemu, ingat sholat, setiap ketemu, ingat sholat. Kamu sempat nangis enggak sih pas pagi tadi, mendengar kabar? Alhamdulillah. Apa yang menguatkan kamu? Saya bangga karena saya percaya insya Allah dia ditempatkan di sisinya, yang terbaik insya Allah. Yang keterajatnya, insya Allah. Pak Hasan, permintaan beliau kan mengingatkan di makamkan di lomboknya. Iya. Tapi ternyata di sini gitu, itu seperti apa sih mungkin? Iya, kita udah usahain maksimal mungkin, cuman belum takdirnya, ya kita pilih yang terbaik. Tapi memang dari keluarga sudah mengiakan bahwa di sini gitu? Iya. Atau sebelumnya memang sudah ada rencana mau di lombok-lomboknya? Kita sudah usahain, dirundingin, cerah-cerah yang terbaik ya di sini. Ada permintaan almarhum gitu enggak sih? Mungkin yang sampai sekarang belum tersampaikan. Permintaan... Pada anak-anaknya mungkin pesan-pesan. Pesan-pesan. Iya, pengen saya hafiz Al-Quran dulu. Saya belum hafiz, insya Allah. Insya Allah, secepatnya diselesaikan. Itu kemauan beliau. Tapi melihat beliau sendiri ya, kan banyak menaikkan haji, umroh, orang-orang yang enggak mampu. Mungkin kamu sendiri sebagai anaknya mungkin bangga enggak sih melihat Abdi seperti itu? Bangga, bangga. Makanya saya ditinggal pun saya tetap bangga. Karena saya tahu beliau itu selama hidupnya, insya Allah berbuat yang baik dan benar. Sangat bangga. Ada cita-cita enggak untuk meneruskan perjalanan Abdi sendiri? Insya Allah. Untuk menjadi ulama mungkin? Insya Allah. Pasti ada. Karena sangat bangga. Punya sosok bapak seperti beliau sangat bangga. Insya Allah. Mungkin cerita enggak sih Abdi sendiri cerita mungkin ada suaya, sakit, atau seperti apa. Atau permasalahan untuk berbicara dengan anak-anaknya, atau seperti apa, orang yang pria. Dia sebenarnya jarang cerita. Enggak mau dia ditahu sakit, enggak mau. Dia mau ditahunya lagi senang, mau ajak kita senang, mau ajak kita. Enggak mau enggak ajak kita susah, mau ajak kita bilang dia lagi sakit ini, enggak mau. Paling cuma bilang mau istirahat, mau istirahat. Enggak pernah mau ngomong kalau sakit ini, sakit. Padahal saya dengar sendiri di rumah itu batuknya lumayan keras. Cuma setiap ditanya, enggak ngomong apa. Cuma capek, capek-capekan juga. Masan, tapi ketika kamu mendengar beliau pernah kemarin, sempat kena COVID-19 ya, itu gimana itu? Perasaannya sudah, maksudnya sudah mulai, oh gitu. Karena kan COVID-19 tau sendiri ya. Iya. Iya, COVID-19. Dan beliau sendiri prokesnya juga disiplin banget gitu. Iya, sebenarnya beliau tuh selalu jaga jarak, pakai masker. Sebenarnya beliau yang tetap di Instagram, melalui Instagram atau apapun bilang jaga jarak, pakai masker di tangan. Cuman ya kita enggak tahu dari mana kan, barang enggak kelihatan juga. Sudah takdirnya begitu. Tapi Alhamdulillah, sebelum meninggal sudah negatif. Alhamdulillah. Pesan, kalau boleh tahu, umi atau adik-adik sendiri seperti apa perasaannya? Adik-adik masih kecil-kecil. Enggak pak. Iya, masih kecil-kecil. Belum ketemu, sekarang mau ketemu. Oh, umi-umi sedih juga enggak sih? Atau gimana? Sedih, sedih semua. Tapi dalam keseharian seperti apa, saya dalam maklian saya, karena mungkin orang melihatnya diam, mungkin sosoknya tegak. Mungkin kalau dari keluarga sendiri seperti apa sih, dalam keseharian? Tegas, tegas. Kalau sama saya, karena dia tahu, dia sudah besar, paham, sudah tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dikerjain. Cuma yang benar-benar dia tekanin, dia cuma sholat. Harus sholat, karena tiang agama sholat. Insya Allah dipermudah dunia, jika menjaga sholat. Rasanya anak laki-laki yang keberapa, boleh tahu? Apa? Anak laki-laki beliau yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Dari berapa bersaudara? Tiga. Oh, jadi total ada tiga ya? Adik, cowok-cowok. Cowok dua-duanya. Ini semua keluarga dari Lombok datang? Iya, dari Lombok. Tadi kabarnya memang sebelumnya sudah ada rencana mau ke Jakarta sebelum kabar beliau wafat ya? Saya memang di Jakarta. Berarti mendengar kabar ini langsung beli tiket terbang di sini? Saya memang di sini. Emang di sini nggak tinggal di Lombok? Saya baru balik satu hari. Karena kan sepuluh hari itu saya dengar kondisi beliau baik. Sepuluh hari terus progresnya meningkat. Akhirnya saya izin balik dulu, jangan mau orang yang di rumah. Bukan orang di rumah kepikiran juga, COVID-19 sendiri. Balik dulu, besoknya dapat berita drop. Akhirnya tadi pagi, insya Allah wabarakatuh, dapat berita beliau meningkat. Berarti tidak ada firasat sebelumnya ya? Iya, karena beliau setiap hari itu progresnya makin bagus ya. Perkembangannya bagus ya? Dan nggak nyangka ya bahwa hari ini ya. Doa sendiri buat Abi mungkin seperti apa? Insya Allah diangkat derajatnya. Diampuni segala dosa dan kesalahannya. Insya Allah saya bisa banggain beliau. Amin.